Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Saya Peperiansah Saya Adil Sikibadila Saya Diyautari Saya Sarasunia Wati Saya Yadon Ramuhasano Sedang melakukan proyek Pendidikan Keluarga Negaraan Yang bertema kerusakan alam Pasti mengganggu kan? Gak mungkin gak mengganggu Kayak itu Jadi pas yang masuk ibu itu Ibu ini kurang pas Kalau menjawab Salah Salah sasaran Gak tempat sasaran Mending melayan lah Melayan lebih Cuma jangan disitu Disitu orang kabur Oh Gak tau Kayak ikat disini Bisa dapat bantuan ke Polman Polman Pada halal Sama setelah Gak ketiga Mungkin lagi Soal ngelacakan Ngikut Pasti Pada halal Kemarin kan Bisa dapat bantuan Dan dapat bantuan Dari Pada halal Bisa Demo-demo Kan bisa bisa Di tengah binang kemarin kan? Ya Di sini kan ada Proda Konfa kan? Di warga Matras Ada yang pro Kumpulnya setengah-tengah Ada yang kontra Sekarang pun Yang kontra kemarin pun Masuk ke pro Dan ada tidak tahan kecuri, biasa lah, diiminkan teruskan, sampai sekarang apa kalau ngabar sekarang, nah bagianlah dada, yang agak-agak kecilah, mungkinlah yang dekat-dekat lah yang lagi dapatkan, misalnya ada di bawah-wawah yang nggak tahu nggak tahu, nggak tahu, seterah, jadi bagus itu lah ini, kalau dikemenapannya sekarang kan ombak lagi besar, jadi pindah ke, tahu kan, tahu nggak, kuburan matras ada, kuburan matras, matras, di depan kuburan matras tuh, mereka lebih semangat, kalau tentang tambang, mereka lebih semangat menjawab, pasti ibu yakin pasti mereka enak, oh itu, oh enggak lah pasti narikampun semuanya, enak, nari kamunya ke awal, salah begitu, enggak kan yakin pasti enak, enak lah, berarti optimiskan nanti dong itu, enak semua orang, Halo semuanya, disini saya Selalu Mulyawati, disini saya akan mewawancara dengan Bapak siapa Pak? Bapak Teguh Bapak Teguh, disini kami akan mewawancara, Pak, dampak penambangan timar, apa perubahan yang Bapak lihat di laut sejak penambangan timar dimulai, kayak misal ada perubahan pada kondisi air laut seperti menjadi lebih teru atau tercemar? Ya pastinya itulah, teru, tercemar, terus penghasilan disini ukurlah, kurang banyak, dari 100% itu bisa 20%, gitu Selanjutnya, apa Bapak merasa ikan disini itu berkurang? Ya merasa sekalilah, pasti, biasanya kan kita, macinya di pinggir kan, bisa bawa pulang ikan, bisa kita jual kan, tapi sekarang mau satu jam lebih baru dapat ikan Tapi berkurang ya Pak? Ya banyak lah Selanjutnya Apakah penambangan ini membuat Pakai jadi kurang bagus, Pak, untuk dikundungi? Pasti, pasti, karena saya juga mengelola perusahaan disini, kan? Selain layar saya juga mengelola perusahaan disini, pastilah Apakah keluarga atau orang-orang disini tuh kayak merasa sakit menggunakan air dari laut ini? Kesehatannya di bantuan? Kalau untuk kesehatan sih, kita nama orang sini, kita nama orang sini, kita nama orang sini, kita nama orang sini, kita nama orangnya Sampah-sampah dan air seru Baik Pak, terima kasih Nah itu saja wawancara saya dengan Bapak Teguh Sampai jumpa kemudian Nah itulah hasil dari wawancara kami ini tentang perusahaan alam yang terjadi akibat penambangan timang di pantai matras, Sulelia Sampai jumpa kemudian